Halo semua pada kesempatan kali kita akan membahas soal matematika Nah disini ada soal yang dicuruh untuk menghitung volume tabung dan luas permukaan bangun ruang tersebut ya jadi ini adalah tabung jadi kalau kita hitung volumenya volume tabung itu rumusnya adalah P kali R kali R kali T kalau kita lihat disini airnya itu adalah disini ya tetapi tidak ada angkanya Nah kalau kita lihat ada tanda seperti ini ini berarti antara ini dengan ini itu sama jadi 20 nah 20 ini termasuknya adalah diameter ya karena dari pojok ke sini sampai ke sini nah untuk airnya airnya itu kan kalau kita rumat diameter sebenarnya dari jari-jari sama dengan diameter dibagi dua jadi 20 dibagi dua hasilnya adalah maka disini jari-jarinya ini adalah 10 sehingga kalau kita 10 itu punya tidak menggunakan 227 tetapi menggunakan 3,14 ya karena 10 itu tak bisa dibagi dengan 7 nah kemudian kita kalikan angka airnya 10 kali 10 lagi kali 20 nah hasilnya adalah 6.280 set ini satuannya adalah sentimeter kubik ya karena volume kemudian kita akan menghitung luas permukaan ya jadi luas permukaan tabung nah rumusnya adalah kita letakkan dibawah aja karena nanti tidak nyampe 2 kali P kali R kali R kali R tambah T sehingga 2 kali pingga 3,14 kali 10 kali dalam kurung 10 tambah 30 ya Nah kita akan menghitungnya kita jumlahkan dulu yang belakangnya jadi 2 kali 3,14 kali 10 kali 10 tambah 20 30 ya Nah kita akan menghitungnya 2 kali 3,14 kali 3,14 kali 10 kemudian kita kalikan dengan angka 30 nah hasilnya adalah 1.1884 ya 1.1884 cm ya 1.1884 cm ya persegi nah ini adalah hasilnya jadi untuk volume volume tabungnya adalah 6280 kemudian untuk luas permukaannya adalah 1884 nah itu saya bersampaikan semoga bermanfaat bagi kalian jangan lupa untuk like, komen, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya terima kasih selamat menikmati